Pemeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi laporan dugaan penyebaran berita bohong yang menjenak dirinya. Hasto menyatakan bertanggung jawab atas pernyataan politik yang disampaikannya saat berdialog di salah satu televisi swasta. Lebih dari dua jam tim penyidik di Treskrimumpol dan Metro Jaya memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto yang saat pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya Patra Zen dan anggota tim hukum PDIP Roni Talapes. Ada empat penyidik yang memeriksa Hasto. Bahkan pemeriksaan terhadap Hasto juga melibatkan Dewan Fers karena dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilaporkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Hasto mengaku akan bertanggung jawab dengan yang disampaikannya di acara wawancara televisi swasta. Menurut Hasto, pembahasan dugaan kecurangan pemilu adalah pendapat pribadi dan dijamin dalam undang-undang. Hasto juga menyatakan tak mengenal Hendra dan Bayu sebagai pelapor kasus dugaan penyebaran berita bohong terhadap dirinya. Sebenarnya kami yang mengusulkan ya kepada sebelum permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Fers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan baik secara politik, secara hukum maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud, menghasut, menggerakkan orang di muka umum untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Terima kasih.